Kasus ini bagi kami, bagi Jaksa itu biasa, tidak terlalu. Yang luar biasa adalah si pelakunya siapa. Sahabat Kompas.com, berkas perkara seluruh tersangka kasus pembunuhan Berekadir Yosua telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksa Nagung. Kasus tersebut ditargetkan naik ke persidangan pada pekan depan. Terkait hal ini, Jaksa Agung RI Sanityar Burhanudin mengaku optimis penanganan perkara para tersangka bakal berjalan lancar. Menurutnya, kasus ini sebenarnya tidak rumit. Hanya saja pelakunya luar biasa lantaran menyeret beberapa jenderal polisi seperti mantan Kadih Propampolri Ferdi Sambu sebagai tersangka utama. Ini bagi kami, bagi Jaksa itu biasa, tidak terlalu. Yang luar biasa adalah si pelakunya siapa. Kalau kasusnya sendiri, tidak terlalu ruwet kok. Biasa bagi Jaksa yang gitu. Cuma sekarang yang luar biasa adalah pelakunya. Seorang jenderal. Menembak di rumah jenderal? Yang ditembak juga anggota polisinya juga. Ya polisinya nembak polisi. Hingga kini Kejaksaan belum menentukan apakah bakal menahan putri atau tidak ketika perkara sudah bergulir di persidangan. Mereka akan membuat pembobotan dan pertimbangan kepentingan persidangan sebelum mengambil keputusan terkait ini. Perkembangan kasus pemenuhan Brigadier Yosua ditanggapi oleh seng ibu Rosti Kutabara. Rosti berharap kasus pembunuhan yang menimpa anaknya bisa terungkap sebenar-benarnya serta hukum bisa ditegakkan. Ibu Brigadier Yosua juga mendorong proses pengungkapan kasus ini terus dilakukan secara transparan dan pelaku bisa dihukum setimpal. Berharap kami sebagai ibu dan keluarga semua kita yang ada di sini semoga penegak hukum, jaksa, maupun hakim mereka bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan saya jujur-jujurnya dan setransparan semungkin agar hukum atau pengadilan nanti berjalan dengan seadilan dunia. Dan pelaku dihukum sesuai perbuatan mereka dan seberah-berahnya. Hukum 3 fasal 3 rasu 40 akan dijalankan dengan baik. Pacar Brigadier Yosua Vera Siman Jontak juga berharap proses persidangan kasus kematian Brigadier Yosua berjalan dengan baik. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu membongkar perkara ini. Bagi saya pertama-tama puji Tuhan sampai saat ini, sudah sampai P21, semua itu adalah berkat Tuhan. Dan orang-orang yang terkait, yang mau membantu, baik penyidik, pengacara, semuanya yang bekerja, saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti pengadilan yang akan kita tunggu-tunggu, sidang yang kita tunggu-tunggu, bisa berjalan dengan baik. Dan tersangka yang sudah ditetapkan mendapat hukuman seadil-hukumnya, sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Pernyataan serupa juga disampaikan pengacara keluarga Brigadier Yosua Gamarudin Siman Jontak. Ia meminta para penegak hukum bersikap adil dalam menangani kasus Brigadier Yosua, seperti contohnya dengan menahan Putri Chandrawati. Gamarudin juga meminta pengacara baru keluarga Verdi Sambo, Febri Diansyah dan ex-penyidik KPK Rasamala Aritonan, memimbing kliennya ke jalan yang benar. Ia menilai dosa yang dibuat Sambo dan Putri, juga bisa ditanggung oleh Febri dan Rasamala, selaku kuasa hukum. Terkait pemecatan Verdi Sambo, Polri telah melakukan sejumlah rangkaian proses. Saat ini, Divisi Sumber Daya Manusia Polri telah menyelesaikan proses administrasi terhadap berkas pemecatan Verdi Sambo. Polri juga telah mengirimkan berkas pemecatan ini ke Sekretariat Militer yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Namun begitu hingga kini belum ada informasi lanjutan terkait hal ini. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com Journey Melihat Dunia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax